Mohon maaf, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya saya tidak menyimpan AES Untuk kali ini ya, walaupun kalau saya lihat proses pendistribusiannya menurut saya sih belum 100% Menurut saya, nggak tahu kalau di akunekan-nekan ya Nah, kali ini saya akan bikin tutorial cara untuk menjadikan token AES dari Trust Wallet maupun dari Metamask Yang sudah didistribusikan sampai menjadi IDR Atau cuan Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skripe biar tidak gagal paham Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi AES Network, aplikasi yang cus gandos Cus gandosnya kok pelan bang? Iya, karena proses yang selama ini sudah kita lakukan semua sama-sama merasakan Tapi kali ini bro saya harus menjawab, mau nggak mau saya harus menjawab pertanyaan-nekan-nekan semuanya yang kemarin Yang tadinya sudah nyantumkan walletnya Metamask maupun Trust Wallet Ini rata-rata kalau menurut saya sih sudah terdistribusi ya Kalau komenan rekan-nekan yang di dev channel ya Ada mungkin yang belum terdistribusi komen di sini bro yang jelas Tadi pagi sudah pada rame Bang, kok belum cair bang? Bang, kok belum distribusi bang? Iya, UTC sama WIP itu beda-beda Kalau nggak salah 7 atau 8 jam bro ya Jadi ditunggu saja Cuman di blockchain itu saya lihat emang Tadi ya, waktu saya Ngantar si kecil ya Itu sudah separoh ya Kalau perhitungannya gini bro Nggak tahu ya perhitungan rekan-rekan Sementara ini yang sudah terdistribusi di saya ya Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah Terdistribusi Cuman, sementara ini masih belum sesuai dengan yang dijanjikan Apakah ini masih karena tanggal 28 ini ya Ada bla-bla-bla-bla ini ya Misalnya yang saya contohkan ini ya Di akun saya ini misalnya 100 ya Harusnya kalau dipotong 30% kan masuk di akun saya kan 70 bro ya Iya bro ya Nah, di blockchain-nya sudah benar bro 70 ya 70 Tapi pada waktu didistribusikan di Metamask saya Atau yang di Trust Wallet saya Ini maksudnya cuman 40 bro ya Jadi 60% dari 70% Ini yang saya rasakan loh ya Yang saya apa ya Yang saya lihat di akun saya dan akun keluarga saya Jadi kalau di total dari semuanya hanya 40% ya Karena 70% ini maksudnya 40 berarti berapa? Ya itu bro Ya maksudnya dari total hanya 40% bukan 70% ya Seharusnya kan 70% kalau dipotong dengan 30% sesuai perjanjian itu bro ya Tapi karena tadi asumsi saya gitu bro ya Saya gambling aja Ini berarti masih ada 40% lagi nih ya Logikanya ya Saya ngomong sama istri saya nih Ya kalau hitung lagi gitu ya Sudah saya jual aja semua Karena masih ada 40% nya tadi bro ya Dari total 100% nya kita kan 70% Ngerti bro ya Yang kita sebut 100% 70% nya bro Dari total yang kita dapet itu bro Karena 30% sudah kita hibahkan ya Sudah dipotong logikanya gitu bro ya Jadi kan 70% itu ya Anggap aja itu kan kita maksudnya sekarang 60% Isis 40% Ya yaudah saya jual semua ya Saya jual semua karena Itu tadi bro ya mohon maaf Kalau ada rekan-rekan Oh harusnya jangan dijual bang Ya saya jual semua Lihat apa liku-likunya S untuk saat ini ya Saya jual semua bro ya Terserah rekan-rekan Kalau misalnya mau gak jual atau gimana Terserah rekan-rekan ya Terus yang kedua Saya pun gak jual Banyak rekan-rekan menjual bro ya Harganya bisa jadi turun Itu kalau saya ya Ada yang bilang Oh ngapain dijual bang Dipertahankan sampai mainet Ya terserah bro ya Kalau saya kan karena Perhitungan saya ada 40% tadi itu bro ya Tapi kalau gak masuk 40% Berarti S saya sudah habis Ya Berarti gak sesuai dengan blockchain yang ada disini ya Oke bro ya Kalau blockchainnya itu Kalau sesuai blockchain masih ada sisa bro Anda bisa lihat disini ya Semua pasti tahu ya Oke bro ini langsung aja to the point Tadi jam berapa ya Waktu saya di jalan Sambil ngantar si kecil dan istri ya Saya di jalan proses transaksinya Saya lihat Saya lihat Oh ini sayang Cairkan aja langsung ini ya Ini saya tunjukkan Yang terdistribusi di Metamask Dan Trust Wallet Dua-duanya Saya cairkan versi yang beda Satunya lewat P2P Dan satunya lewat Saya pindah Saya pindahkan Saya transferkan di Indodac Jadi rekan-rekan mau pilih yang mana Terserah Ya Terus ini sementara ini bro Contohnya ini saya kirim ke OKX Ya Saya kirim ke OKX Dari Metamask ke OKX Dari Trust Wallet ke OKX Kalau rekan-rekan misalnya Gak punya OKX Bisa ngirim ke tempat listingnya Apa itu S-Network Ada kan di BitGate Terus di mana lagi tuh Di BitMart Terus ada lagi sekarang di Maxi Ya Anda bisa lihat disitu Dan Oh Get.io yang timpah hari Saya Apa ya Saya tutorial kan Bisa disitu juga bro Intinya kurang lebih Sama ya Kalau exchange-exchange kurang lebih sama Oke ya Saya tunjukkan yang Di Metamask saya Catatan di awal Baik di Metamask maupun di Trust Wallet Anda harus menyiapkan gas fee-nya Ya Harus menyiapkan BNB-nya bro Ini yang timpah hari saya bilang sama rekan-rekan Persiapan untuk WDS ya Harus siapkan BNB-nya bro ya Berapa-berapanya Relatif Kalau Anda menyesuaikan dengan gas fee-nya Nanti ya Anda bisa lihat sendiri ya Anda bisa lihat sendiri Harus menyiapkan berapa Contoh ini ya Yang ada di Metamask Ini pertama 0 ya Saya screenshot sengaja memang ya Dan beberapa menit kemudian Ini sudah landing bro Disini ada ice Ada nominalnya disini ya Ice nominal Nah bla 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 ya Ini akhirnya bro Langsung saya klik yang di ice-nya ini bro ya Saya klik di ice-nya Muncullah tampilan seperti ini bro Langsung saya klik kirim Setelah klik kirim Muncullah tampilan seperti ini Langsung saya pastikan disini bro Apanya itu bang Ya itu wallet-nya itu Dari mana itu bang Nah kalau wallet-nya ini Dari OKX Ya OKX exchange Nah ini ya OKX exchange disini bro ya Disini kita klik aset Terus disini langsung klik store ya Klik store Ketemulah tampilan seperti ini Langsung klik deposit crypto Ketemulah tampilan seperti ini Langsung cari ice Nah disini tapi ada bro Karena saya bekas mencari ice ya Klik ice disini Muncullah tampilan seperti ini Langsung klik ice bsc ya Kemudian ketemulah tampilan seperti ini Nah ini adalah alamat wallet anda Yang di exchange OKX ya Kurang lebih sama yang di aplikasi-aplikasi lain Atau di exchange-aplikasi yang lain Kurang lebih sama Intinya cari ice Terus cari yang wallet anda Oke ya Ini berhubung sudah ketemu Langsung saya copy disini Dan saya pastikan disini bro Setelah saya pastikan disini Langsung saya klik selanjutnya Setelah klik selanjutnya Ketemulah tampilan seperti ini Kita nuliskan nominalnya Atau berapa Jumlahnya ya Jumlahnya ya Setelah klik jumlahnya Misalnya maksimal atau gimana Tadi saya klik maksimal ya Pokoknya saya bersihkan bro Ya kalau memang nanti Saya nggak dapat yang 40% nya lagi Sisa dari 70% nya itu Yaudah bro Ya berarti belum rejeki ya Mau nggak mau Saya kosongkan memang bro ya Karena berhitungan saya kayak gitu ya Langsung saya klik selanjutnya ini Setelah klik selanjutnya Muncullah tampilan seperti ini bro Ini ya jumlahnya Bla 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 Disini bro ada gas fee nya ini Nah ini bro ya Gas fee nya ini ya Biayanya kurang lebih ini 0,000181 BNB bro Disini bro Dan biaya maksimalnya ini bro ya Kurang lebih bro Kurang lebih disini Tulisannya gitu bro ya Oke kemudian langsung Saya klik kirim Dan ketemulah tampilan seperti ini bro Ini bro Transaksi selesai ya Mengirim ice bla 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 Telah selesai bro ya Kalau dilihat di metamask nya lagi Sudah menjadi 0 Mantap Ya pokoknya mantap ya Terus masuk kemana bang? Yang masuk ke OKA Iklah Emailnya sudah ada tulisan Menerima ice bla 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 Telah di edit Telah di kreditkan ke akun anda Bla 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 Jam 9.19.41 Wow Mantap Mantap ini ya Pas saya di jalan bro Gantar sih kecil Gantar istri pokoknya Saya sempat-sempatin ya Sambil nyetir ya Istirahat Kayak gini ya Oke bro Dan ini bro Di riway nya juga sudah Masuk bro Ini bro ya Anda bisa lihat jamnya nih ya Setor ice ya Jam berapa ini bro? 9.19.42 Distorkan Bla 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 Tanggal 28 Februari 2024 Langsung saya tradingkan bro Ini bro Langsung saya tradingkan No ini ya Yang ini yang merah-merah-merah Yang ini yang hijau ini berarti ya Tambah ini ya Masuk Kalau merah-merah ini langsung saya tradingkan Setelah saya tradingkan menjadi UICT Langsung saya tradingkan juga bro Ini bro saya tunjukkan ya Ini ya Ice nya masuk ya Setelah masuk ini ya Kemudian langsung saya tradingkan ini Tidak pakai lama ya Ice ini sudah di atas sendiri ya Ini posisinya di atas ini Saya tradingkan Saya jual semuanya bro Di sini langsung klik trading ya Kemudian kita mulai tampilan seperti ini Nah ini bro Yang paling penting Anda Yang di sini ada tulisan order batas ini ya Ini yang di OKEK ya Ini langsung di klik aja Menjadi order pasar bro Seperti ini ya Nah ini ya Anda pilih order pasar Kemudian tampilan seperti ini Setelah itu di sini Lalu geret Setelah maksimalkan Kalau mau jual maksimal Kalau rekan-rekan mau jualnya 50% 25% ya Terserah bro ya Saya tadi tidak pakai lama Tidak ambil push yang ya Langsung saya klik maksimal ya Aduh Aduh Saya klik maksimal Saya klik jual ice ya Kemudian ketemulah tampilan seperti ini Langsung saya klik konfirmasikan ya Kemudian ketemulah tampilan seperti ini Nah ini Ice nya sudah hilang bro UICT nya yang di atas Mantap ya Ini tidak pakai lama Tadi langsung saya tradingkan P2P ya Jadi ini langsung praktek bro Kalau rekan-rekan misalnya dari Trust Wallet masuk di sini Mau P2P juga bisa ya Jadi bukan hanya dari Metamask aja Kalau mau dijualnya P2P boleh Mau dijual disimpan dulu di Indodact juga boleh Karena rekan-rekan ada yang suka di Indodact ya Simpel aja di Indodact bro Nanti saya tunjukkan tutorial yang di Indodact Oke bro ya Biar lengkap ya Ini sekalian bro ya Ini bro ya Langsung saya jual P2P dan langsung cuan bro ya Habis Nah ini yang sekarang yang Trust Wallet bro Ini sampai saya ginikan bro Biar nggak bingung Saya lebih senang screenshot-an bro Soalnya kalau live itu nanti bingung ya Harus pindah-pindah HP Enak gini aja ya Ini yang Trust Wallet ya bro ya Nah di Trust Wallet itu sedikit beda dengan di Metamask Kalau di Trust Wallet itu walaupun sudah landing ini Ini rupiahnya nggak ada bro Apa ya Harganya nggak ada harganya Ya Baik USDT kayak rupiah nggak ada ya Kalau di Ice ini nggak ada Ya tinggal jumlah Ice-nya saja Contoh yang masuk misalnya 100 Ice Ya sudah 100 Ice itu aja bro Yang nominalnya disini yang USDT 0,0,0,0,0 bro ya Nggak ada nominalnya ya Oke bro Langsung aja to the point Langsung saya klik ini bro ya Ice Ini sama bro ya Sama kayak tadi Anda harus menyiapkan BNB-nya terlebih dahulu ya Untuk apa? Untuk gas fee Nah disini besarannya berapa? Kita lihat aja nanti ya Saya klik Ice ini Muncullah tampilan seperti ini bro Nggak pakai lama Langsung saya klik kirim Bang ini nggak ada nominalnya Iya Gas pol aja bro Ini kan nggak ada nominalnya nih Kosongan ini ya Langsung saya klik send ya Langsung saya klik send Atau kirim ya Ketemulah tampilan seperti ini bro Sama kayak tadi ya Saya tadi ngirimnya ke OKX ya Ini kalau kalian mau ke Gate.io Dan segala macamnya Silahkan cari alamat S-nya Wallet Anda yang di exchange masing-masing ya Ini sama kayak tadi ke OKX ya Langsung saya pastikan disini Terus disini totalnya saya maksimalkan Langsung ya Klik pokoknya Pokoknya maksimal bro ini bro ya Ini yang akun istri saya ya Kemudian ketemulah tampilan seperti ini bro ya Ini ya Maksimal Ini ya Ini sudah menjadi next Kenapa? Karena ini sudah ditulis ya Kalau ini belum ditulis Ini nya nggak hijau bro ya Oke Kalau ini sudah terisi Maka disini akan menjadi hijau Langsung saya klik next Ketemulah tampilan seperti ini bro Nah disini ada keterangannya Bla 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 ya Dan ini bro Saya zoom aja ini ya Network fee-nya ini bro ya Gas fee-nya bro ya Sebesar 0,1 USDT Gampangnya bro ya Totalannya bro Harganya bro Kalau BNB-nya senilai ini 0,00027102 Ini kelihatannya lebih besar ini ya Daripada Metamask ya Kalau Metamask tadi 0,000 Berapa bro ya? Satu berapa ya? Bentar Saya cek aja Nah ini ya Kalau Metamask 0,000181 ya Kalau disini 0,0002 Nah 71 Berarti lebihnya Apa ya? Berarti Dua kali lipatnya bro Gas fee-nya di Trust Wallet Dua kali lipatnya dari Metamask Tapi kalau dinominalkan ini 0,1 USDT bro 0,1 USDT ya berarti kurang lebih 1.500 bro Kecil bro ya Iya apa enggak bro ya? Benar apa enggak? Kalau 0 Kalau 1 USDT kan 15.000 Ya 1.500 lah ini bro ya Yang mantap Pokoknya siapkan BNB-nya sebesar itu bro ya Cara menyiapkan BNB gimana bang? Ada Tutorial sebelumnya sudah ada bro Oke ya Langsung saya klik confirm Setelah klik confirm Maka ada tampilan seperti ini Proses bro ya Setelah itu langsung saya klik Transaction detail ya Bikin tahu ya Nah ini bro Statusnya sudah komplit Wih cepat ya Saya cek di walletnya Di tampilan depan di Trust Walletnya Sudah menjadi 0 bro Nah ini ice-nya sudah 0 Oh 0 0 0 0 ya Sudah enggak ada Yuk kita lihat di OKX-nya Nah ini sama seperti tadi bro Cuman ini Karena sudah masuk ini Saya enggak mau jual P2P Saya mau pindahkan aset ini Di Indodak Kenapa? Ya untuk percontohan Negan-negan semuanya Karena ada yang suka di Indodak Enggak jadi masalah bro Ada yang ragu-ragu Karena OKX ini kan Enggak ada di Playstore bang Jadi saya nyimpen aset di sini Ragu-ragu bang Ya terserah Negan-negan Semua tergantung Kepercayaan Negan masing-masing ya Sesuai selera Yang penting Dior Tetap Dior ya Ini bro ya Sudah masuk di sini Dan akhirnya Ini langsung Saya cek di sini ya Oh ya ini trading ya Trading ya Kita lihat ini posisinya di atas sendiri Kemudian di sini langsung Saya tradingkan bro Saya tradingkan terlebih dahulu Ngapain bang? Ya dijadikan USDT ya Sama seperti tadinya Ini ya Ini terbatas Jadikan menjadi order pasar Dan kemudian Blah-blah-blah Menjadi USDT Ya oke ya Setelah menjadi USDT bro Nah ini bro Kita langsung nyari Alamat USDT-nya yang di Indodact Ini bagi rekan-rekan yang Tidak mau jual P2P ya Nah Perlu diketahui Di S-Network itu Tidak ada jaringan BEP Kalau USDT-nya Anda bisa cek ya Disitu ada TRC20 Ada IRC20 Nah saya milih yang TRC20 ya Yang agak murah ya Ada yang bilang Bang daripada Transfer USDT Dari OKE Ke Indodact Mending abang Belikan dulu BNB dan segala macam BNB-nya nanti dikirim ke Indodact Itu lebih murah Ya mongko rekan-rekan Kalau kayak gitu Kurang lebih Caranya sama ya Kalau saya gak pingin ribet Ya USDT yang saya kirim Karena itu memang gasinya Memang kalau gak salah Satu USDT bro Oke bro Ini saya ambil Alamat USDT yang dari Indodact terlebih dahulu ya Kita klik USDT disini Ketemulah tampilan seperti ini bro Ya disini ada deposit Kita klik deposit Ketemulah tampilan seperti ini Langsung Kita klik OKE 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 Disini ada TRC20 BIP20 Polygon Berapa apa Disitu ada Polygon juga bro ya Tapi saya milihnya TRC20 Kemudian muncullah tampilan seperti ini bro Ini adalah wallet kita yang ada di Indodact Wallet USDT ya USDT jaringan TRC20 ya Kemudian bro Gak lama kemudian Kita langsung ke OKE-nya lagi ya Kita langsung pilih tarik ya Kita pilih tarik ini Ini USDT-nya kok 0,000 Kita klik USDT-nya Atau Kita langsung klik transfer ini bro ya Klik transfer Kemudian Ketemulah tampilan seperti ini Dari trading menjadi pendanaan Kita klik maksimal aja bro Kita klik maksimal Kemudian Disini sudah pindah bro Menjadi akun pendanaan ya Setelah itu bro Langsung aja di klik disini bro Kita klik tarik ya Kita klik tarik Setelah klik tarik Kita pilih ya disini ya Tarik crypto Kita pilih tarik crypto Kemudian muncullah tampilan seperti ini bro Kita pilih ya Yang mana kalau Anda punya aset Misalnya USDT, AFIP dan segala macamnya Saya pilih USDT Karena yang saya mau tarik adalah USDT-nya bro AFIP-nya ini nunggu hari ini Mudah-mudahan besar ya Mudah-mudahan Pas ya nominalnya ya Kalau kayak kemarin Ya wish bro Kita klik USDT ya Kemudian muncullah tampilan seperti ini Ini langsung pastikan disini Alamat yang USDT TRC20 Anda yang dari Indodac itu ya Kemudian disini jaringannya Milih TRC20 Dan ini jumlah penarikannya Monggo berapa Kalau saya tadi langsung klik Maksimal ya Terus Ini Setelah diisi semua ini Seperti ini ya Kita kena gas fee sebesar 1 USDT bro Nah ini ya Gas fee-nya ya Makanya tekan kan ada yang bilang Kalau BNB gak sampai 1 USDT Kalau total Apa ya Gas fee-nya bro Terserah tekan kan Kalau saya langsung ini ya Nah ini ya Sudah TRC20 sudah benar Langsung saya klik kirim Setelah klik kirim muncullah tampilan seperti ini bro Ini ada verifikasi email Ini ada verifikasi telepon Jadi Kita klik verifikasi email terlebih dahulu ya Kirim Nanti akan ada email Kode bla 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 Masukkan disini Kemudian klik kirim Nanti akan ada kode di telepon Anda Masukkan disini bro Setelah itu langsung klik konfirmasi ya Setelah klik konfirmasi Muncullah tampilan seperti ini bro Permintaan dikirim bla 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 Ya Lihat catatan bla 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 Bisa dilihat seperti ini Dan disini catatannya sudah selesai Dan kita langsung lihat di indodarknya Wow Langsung masuk bro Mantap jiwa Wow 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 Jadi itu rekan kan Betapa mudahnya Untuk Menjadikan Rupiah Apa yang dari metamask Maupun trust wallet Cuman sedikit beda Kita harus memang Mentransfer ke salah satu exchange Yang kita punya Yang rekan kan punya OKX Ya sudah bro Kirim ke OKX lagi Wah berarti harus Sudah baik Itu aturan mainnya bro Kalau di wallet Wallet seperti itu bro Ya Terus rekan kan Yang di OKX Apa sudah cair atau Kayak gimana ya Karena Informasi kan Simpang siur Kayak tadi ya Nanti komen disini bro ya Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Buat semuanya Mosebarkan pada semuanya Rekan-rekan anda Yang pakai trust wallet Maupun Metamask ya Karena Rata-rata Banyak yang menanyakan ini Oke bro Saya ucapkan selamat Bagi yang sudah Landing ya Yang belum landing Coba ditunggu Yang penting Akun anda kemarin Sudah Memenuhi syarat Semuanya Dan mudah-mudahan Landing semua Kalau saya Saya doakan mudah-mudahan Landing ya Baik yang di Metamask Trust wallet Walaupun di OKX exchange Ada yang bilang Bang OKX Metamask Sama trust wallet Sama aja Bang Tinggal ganti Perasaan nih Iya Kalau Pakai yang Web3 nya Ini rekan-rekan Yang tanya ini adalah OKX exchange Biar gak pakai Gas fee Itu kemarin Yang ragu-ragunya Disitu Ini mudah-mudahan Rekankan masuk semua Tapi harapan saya Mudah-mudahan masuk semua Saya tunggu komen Rekankan yang di OKX exchange Mudah-mudahan masuk juga Gitu ya Rekankan mudah-mudahan Ini masih singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Maka Maka Terima kasih.